Halo semua, welcome back to my channel bersama saya Arie Setia Nah teman-teman semua di video kali ini kita akan membahas mengenai cara menyampaikan presentasi Nah teman-teman semua di video sebelumnya kita sudah sempat bahas ya cara membuka presentasi Teman-teman boleh cek nanti tips dalam membuka presentasi Nah di video kali ini kita khusus membahas mengenai cara menyampaikan presentasi Kembali kita tahu bahwa presentasi itu adalah bagian dari public speaking ya teman-teman Dan di dalam presentasi kita mengenal 3 hal Bagaimana kita membuka presentasi kita sebut dengan opening Kita menyampaikan presentasi kita sebut dengan konten presentasi Dan yang terakhir adalah menutup presentasi yang kita sebut dengan closing presentasi Oke teman-teman semua dari kalian mungkin sudah sering melakukan presentasi atau mungkin ada yang belum Nah gimana sih caranya menyampaikan presentasi yang efektif? Oke teman-teman efektifnya presentasi sangat dipengaruhi oleh presenter ya Jadi orang yang menyampaikan presentasi Nah orang yang menyampaikan presentasi pun memiliki berbagai macam gaya Ya jadi masing-masing orang memiliki gayanya tersendiri dalam menyampaikan presentasi Nah disini ada 5 tips nih yang akan saya bagikan Gimana sih caranya menyampaikan presentasi agar presentasi teman-teman bisa efektif Yang pertama adalah tunjukkan passion anda Nah teman-teman passion disini adalah semangat teman-teman ya Jadi bayangkan ketika teman-teman presentasi tetapi teman-teman masih menunjukkan bahwa teman-teman ada keraguan-keraguan terhadap materi yang teman-teman sampaikan Kira-kira audiens paham gak sih? Kira-kira audiens semangat gak sih dengerin? Nah ini dia masalahnya Jadi tunjukkan passion disini adalah teman-teman menunjukkan semangat teman-teman bahwa teman-teman antusias dalam menyampaikan materi presentasi teman-teman Jadi sebisa mungkin teman-teman yakin terhadap isi dari konten materi teman-teman Sehingga teman-teman bisa membuat audiens semangat dan ingin tahu apa yang akan teman-teman bahas Dan mereka ingin tahu apa yang mereka akan simak Nah yang kedua adalah singkat dan lugas Nah teman-teman singkat dan lugas disini adalah teman-teman menyampaikan poin-poin dari presentasi dan materi teman-teman ya Disini bisa saja teman-teman juga memperhatikan slide-slide atau powerpoint presentasi yang teman-teman siapkan Jadi sebisa mungkin dibuat singkat dan menarik Nah yang ketiga adalah kenali audiens Anda Nah kenali audiens Anda disini teman-teman Jadi dalam menyampaikan presentasi teman-teman harus juga mengenal dan tahu ya siapa sih yang menjadi audiens kita Baik itu dari segi umur, dari segi latar belakang mereka, pendidikan mereka Dalam artian disini teman-teman mengenal mereka sehingga berpengaruh terhadap bagaimana konten materi tersebut akan sampai kepada mereka Jadi misalnya teman-teman menyampaikan materi tentang kesehatan tetapi yang hadir adalah misalnya bukan orang kesehatan Nah disini akan berpengaruh sekali terhadap bagaimana teman-teman menyampaikan materi presentasi Begitu juga dengan jika misalnya teman-teman menyampaikan materi tentang public speaking Yang biasanya setiap orang, setiap kalangan memerlukan Jadi teman-teman tahu gimana caranya menyampaikan materi itu sehingga audiens yang ada yang hadir dari berbagai kalangan itu paham dengan materi ini Jadi latar belakang audiens, mengenali audiens ini sangat penting sekali Sehingga teman-teman bisa menyampaikan materi ini dengan kemasan yang sangat baik Nah mengenali audiens ini juga penting untuk teman-teman bisa paham sejauh mana teman-teman menyampaikan materi sehingga tidak melebar kemana-mana Itu poinnya Nah yang keempat adalah menguasai peralatan yang Anda gunakan Menguasai peralatan yang teman-teman gunakan ini sangat penting ya teman-teman ya Misalnya teman-teman memilih untuk menggunakan media misalnya atau tanpa media Jadi ini penting penguasaan peralatan ketika teman-teman memilih menggunakan media Bahwa harus menjadi pertimbangan yang matang ya Karena ketika misalnya kita menyampaikan presentasi Kita tidak perlu tahu di dalam perjalanannya terjadi hal-hal teknis misalnya yang tidak kita bayangkan sebelumnya Jadi teman-teman mampu untuk mengatasi permasalahan atau hal-hal teknis yang sempat terjadi ketika presentasi itu berlangsung Jadi peralatan yang teman-teman gunakan itu sangat penting sekali teman-teman pahami Dan juga secara teknis teman-teman lancar dalam menyampaikan presentasi dalam menggunakan media yang teman-teman pilih Nah untuk teman-teman yang memilih untuk tidak menggunakan media Teman-teman harus paham areal dan juga lokasi dan juga ya posisi di mana teman-teman menyampaikan presentasi Karena ini penting sekali untuk teman-teman menjangkau audiens dan juga tetap fokus terhadap materi presentasi yang akan kita sampaikan Nah yang kelima adalah relax Nah teman-teman relax ini penting sekali ya teman-teman ya Siapapun dan apapun materi yang teman-teman bawakan dan semata apapun persiapan yang sudah teman-teman persiapkan Jadi relax ini penting untuk teman-teman mempertajam ketenangan diri dan juga kepercayaan ini teman-teman di depan hadirin sekalian Teman-teman bisa lakukan misalnya dengan duduk sejenak, fokus beberapa menit saja Mengingat-ingat materi yang akan disampaikan, mengingat-ingat di mana teman-teman menyampaikan materi Mengingat-ingat siapa saja yang akan mendengarkan materi dengan mengenali audiens tadi Kemudian teman-teman upayakan menyisihkan waktu sejenak saja untuk misalnya melatih pernafasan Misalnya dengan menarik nafas, hembuskan, menarik nafas, hembuskan Jadi ini penting untuk teman-teman lakukan sehingga teman-teman menyadari bahwa teman-teman akan menghadapi audiens Dan teman-teman tetap fokus terhadap materi yang teman-teman sampaikan Dan teman-teman tetap semangat, antusias dan juga percaya dirinya semakin menengat Nah itu dia 5 tips untuk teman-teman menyampaikan konten materi presentasi Yang sudah sering presentasi, kira-kira udah nerapin ini nggak? Oke, tinggalkan di kolom komentar ya pengalamannya seperti apa Nah untuk teman-teman yang belum, silahkan perhatikan 5 tips tadi Saya yakin teman-teman pasti bisa dan bakal lebih jago presentasinya Nah sekian video kali ini tentang tips menyampaikan presentasi Kalau teman-teman senang videonya, silahkan like dan share ke seluruh social media yang teman-teman punya Dan untuk teman-teman yang baru aja mampir di channel ini, boleh subscribe ya Dan kita ketemu di video berikutnya untuk kita belajar bersama Oke, terima kasih sudah menonton video ini Tinggalkan komentar teman-teman kalau teman-teman memiliki pengalaman menarik seputar public speaking Oke, terima kasih atas atensinya See you on my next video, bye-bye Sub indo by broth3rmax